Intro Palembang sudah dikenal di Indonesia ialah kawasan zero konflik Umumnya di Sumatera Selatan Daerah Cito ini tidak pernah terjadi konflik antar etnis Tidak pernah kan terdengar pecah wong basema, perang dengan wong gumai Apo wong lematang, perang dengan wong semendoh Padahal di Sumsel ini ada lebih dari 50an suku Tapi aman-aman baik, daerah daerah lain yang beda dikit ada konflik lah itu Walaupun katanya wong Sumsel ini keras-keras Tapi kenyataannya cuma di Palembang khususnya dan Sumsel umumnya Yang tidak pernah ada konflik antar etnis Ngapo paca-aca ini, hal ini ada asal-muasalnya juga Cak Manu ceritanya, peh kita ulas dan tonton video Mang Dayat Sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mang Cebice? Salam sedulur dari Mang Dayat Kota Palembang dan Sumatera Selatan umumnya adalah wilayah yang aman dan tentram Apalagi untuk para pendatang, artinya tenang nih yang tinggal di Sumsel ini Padahal kalau nak dikatok ke rawan konflik, mungkin Sumsel inilah yang harusnya rawan konflik Ngapo, ada lebih dari 50 suku di Sumsel yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan ini Perhatikan lah Mang Cebice, maju dikit dari kota, lelain bahasonya Sebelahan dosen, lah beda lagi bahasonya Tidak beda bahasonya, beda logat lah jadilah Tapi, kate kan yang berperang? Yo, paling yang ngado bergocok, itu baik paling ngadonya Kate yang perang besar-besaran antar etnis atau antar suku Kalau Cito Jingo pemberitaan, ribuan konflik antar etnis sudah terjadi beberapa tahun yang lalu Dari data Yayasan Deni JA, setidaknya dari tahun 1998 sampai 2012 Yang artinya dalam kurun waktu 14 tahun, tercatat 2.398 kasus Yang 65% dipicu perbedaan agama dan 20% dipicu perbedaan antar etnis Dan konflik-konflik ini juga banyak menelan korban jiwa Mang Cebice bayang kebaik, menisum selada konflik Alang kesaronya kita, tidak tenang lagi kita ngirup cukok Pecah contoh konflik di Ambon, yang berlangsung 4 tahun Dari tahun 1999 sampai 2003 Dengan korban jiwa mencapai 10.000 jiwa Lalu, korban materi dan rumah mungkin ada pacat dihitung lagi Kemudian konflik disampit Antar etnis Madura dengan etnis Dayak Yang terjadi 18 Februari 2001 Dari satu desa akhirnya meluas ke seluruh provinsi Kalimantan Tengah Termasuk ibu kotanya Dewi Palangkaraya Bahkan, sampai keusahaan May 98 pun Palembang termasuk yang paling terakhir bergejolak Dan itu pun setelah adanya provokasi dari daerah-daerah lain Jadi Alhamdulillah Nian, sumsel ini negeri yang aman dan nentram Baik dari masyarakatnya sampai alamnya Pertanyaannya, ngapun bisoca ini? Semua kedamaian Kepenjuru dunia Memang, wong sumsel ini dikenal keras Namun, kita sudah didedik dari ribuan tahun yang lalu untuk menghormati perbedaan Perbedaan yang membuat sumsel bersatu Bukan atas nama persatuan menekan perbedaan Hal ini sudah terdedik dari kebudayaan zaman Sriwijaya Kedatuan masa Sriwijaya ialah negara serikat atau federal menuju kita sekarang Nah, ini harus kita pahami bersama dalam mengembangkan sumsel ini Itulah potensi kita yang tidak dimiliki daerah lain Daerah lain seragam Kita beragam Itu sebabnya sumsel ini zero konflik Karena sudah biasanya tidak seragam Walaupun tidak seragam Tidak pernah ada gesekan antar etnik Itu bukti Bahkan hasil penelitian Kiai Monumen keberagaman di Indonesia, di Nusantara ini Ada di bumi Sumatera Selatan Patung-patung megalipasemah itu tidak katik yang seragam Beda galon Artinya kita sudah biasanya, sudah tidak seragam Itu justru kita junjung tinggi Sehingga kita Besak Sriwijaya dulu Karena Sriwijaya menjunjung keberagaman itu Jadi kita jangan Terpengaruh oleh konsep kesatuan Biarlah negara kita negara kesatuan Kita dorong keberagaman itu Dengan keberagaman itulah akan melahirkan Nasional Indonesia yang mendunia Sebelum aduk kerajaan Sriwijaya Sudah aduk kerajaan-kerajaan kecil Yang berdiri di sumsel ini Bahkan beberapa pendapat para ahli Kerajaan dan marga Melayu tertuo Adu di pagar alam atau lahat Yang kita kenal dengan pasemah atau basemah Awal kedatangan Sriwijaya Dipekiroke pada abad kelimoh Dan masuk masa keemasan pada abad ketujuh Dengan hegemoni yang sangat luas Dengan pusat ibu kotanya di Palembang Menjadikan Palembang sebagai ibu kotanya Atau sebagai ikon dan juga simbol dari Sriwijaya Jadi bukan Palembang itu Sriwijaya Tapi Palembang adalah bagian dari negeri Sriwijaya Dan diprediksi Bang Dayat yakin Namo Palembang itu sudah ados Sejak zaman Sriwijaya ini Dengan berdirinya Sriwijaya Budaya yang ados bahkan dibina dan akhirnya adosnya percampuran budaya Dan saling berhubungan satu sama lain Karena itu sejak ribuan tahun lalu Budaya terbesar di Palembang ini Yang merupakan peninggalan Sriwijaya Ialah budaya saling menghormati perbedaan Yang akhirnya mendarah dageng dari generasi ke generasi Sampai sekarang ini Kalau dikatakan apa peninggalan Sriwijaya di Tanah Sumatera Selatan ini Ialah kebudayaan Zero Conflik inilah di Tanah Sumatera Selatan Dalam kesempatan peringatan hari ulang tahun kota Palembang kemarin Pada tanggal 15 Juni silam Bersama kawan-kawan seniman Palembang Kita berbincang mengenai apa khasnya Palembang ini Terutama kebudayaan alat musik Pecak Jawa ada gemelan Atau sundo ada sulingnya Nah Palembang atau Sriwijaya ini apa? Ternyata faktanya sangat menabjubkan Mang cek bicek Dengar kutipan Kiai Erwan ini Yang merupakan sejarawan kota Palembang World of Indonesia Mengapa jejak di Nusantara Membawa ke jamaian Dimaknai dua Palembang hari ini Kota Palembang Atau Palembang yang Sumatera Selatan Atau bahkan Batang hari 9 Sumatera bagian selatan Kalau dia menggunakan diksi serwijaya Bahkan Nusantara ini Begini Kalau kita bicara konsep Tujuh abad itu pastilah Keseniannya luar biasa Yang belum dilakukan Penelitian Mas Padil Bang Padil Dek Padil Jadi Kalau kita berkacau ke Sundo Begitu kita dengar musiknya Aduh suling Oh Sundo Begitu kita ke Padang Semua itu musiknya Oh Padang Begitu kita ke Jawa Oh Jawa Beda dengan kita Sumatera Selatan Kita ini serwijaya Tidak seragam Tidak seragam Pembang itu cuman Pembang hari ini Yang dibicarakan serwijaya itu Sumsel ini Jadi kalau kita bicara Musik Palembang Maknanya dalam tanda kutip Sumatera Selatan Jangan disempitkan Harus berbahasa Palembang Bahasa Komre Musik Palembang Karena konsepnya serwijaya Kalau kita ke Sundo Selebar-lebar Jawa Barat itu Bahasanya Sundo Kita kan beda Komre Komre Pasma Lahab Pagar Alam Baso Pasma Ogan Ogan Sekayu Sekayu Nah itulah Selwijaya Yang beragam Indonesia hari ini Salah Nak seragam Kesatuan itu salah Makanya kita tidak maju-maju Kita ini beragam Serikat Ini sudah Contoh oleh Amerika Serikat Federal Makanya Amerika keberatan Kalau Indonesia ini Seperti serwijaya Tujuh abad berkuasa Jadi Kembali ke konsep tadi Konsep kita beragam Jangan diseragamkan Harus berbahasa Palembang Walaupun itu Dewan Kesenian Palembang Dewan Kesenian Lahab Dewan Kesenian Mana Semua itu adalah Bahasa kita Yang memang beragam Beda dengan di Sundo Di Jawa Di Betawi Di Makassar Satu bahasa Kita Keluar dusun dikit lah Berbeda bahasa Jadi konsepnya Kalau kita nak ngomong Palembang Maknilah Palembang yang besar Bukan Palembang yang sempit Harus dipahami juga oleh Dewan Kesenian Dewan Kesenian Sesumsal ini Palembang itu Aikon Aikon wilayah Sumatera Selatan ini Palembangnya Jadi kalau kita bicara Palembang Bicara Aikon Komring Masuk Lagu Palembang Ogan Masuk lagu Palembang Sekayu Masuk lagu Palembang Karena kita Palembang Dalam makna yang Luas Kalau kita bertahan Nak basuk Palembang Kita Ruki dengan Sundo Sundo sejauh barat Basuk Sundonya Kita cuma sekota Palembang Basuk Palembang Nah Kita sumsel beragam Konsepnya Itu Konsep pertamunya Tepadir Jadi Kalau nak Ngegongkan Dalam tanda kutip Musik Palembang itu Gongkanlah Seluruh Berbahasa Daerah di Sumatera Selatan Bicara alat musik Jangan bicara Kenong itu Seolah-olah Punya jawab Itu sudah Klaim Karena mereka duluan Mengklaim Sehingga orang Mengetahuinya itu Kenong itu Musik jauh Sriwijaya dulu Ditemukan Peninggalan Kenong Artinya Kenong di Jawa itu Peninggalan Sriwijaya Yang berkembang Di sana Jadi tidak Menutup kemungkinan Musik di sumsel ini Atau Pelembang dalam Tanda kutip tadi Menggunakan Alat musik Kenong Kendang Bukannya Harus dari Arab Di Megalitik Pasemah itu Beberapa patung Memeluk Gendang Ngekara Gendang Terunggu Artinya Leluhur kita Sudah mengenal Alat musik Gendang Itu sebabnya Dari Lamo Kiai selalu Ngomong Kita butuh Kawah Chandra Di muka Untuk Menciptakan Sumber Darya Manusia Kebudayaan Institut Budaya Indonesia Sriwijaya Karena disinilah Akan dilakukan Penelitian Penelitian Yang Dibutuhkan Oleh kawan-kawan Mak mano Konsep musiknya Ketika kita Mendengar musik Dawai Jangan selalu Berkata bahwa Itu dari Cino Cino dulu Bergaul Dengan Sriwijaya Artinya Memungkinkan Sekali Dawai itu Ada di Sriwijaya Jadi kawan-kawan Pemusik Jangan Ragu-ragu Menggunakan Alat musik Kita Sriwijaya Pernah menjadi Pusat Pemerintahan Yang namanya Pusat Pemerintahan Jakarta Bekumpul Di sana Kebudayaan Kebudayaan Seluruh Indonesia Nah Itu sebagai Wawasan Bagaimana Kita mengembangkan Sumatera Selatan Ini Dalam tanda Kutip Palembang Agar Bisa Sejajar Dengan Kawan-kawan Di luar Katakanlah Masa Nah Ini harus Kita pahami Bersama Dalam Mengembangkan Sumsel ini Itulah Potensi Kita Yang tidak Dimiliki Daerah Lain Daerah Lain Seragam Kita Beragam Itu sebabnya Sumsel ini Zero Konflik Karena Sudah Biasu Tidak Seragam Walaupun Tidak Seragam Tidak Pernah Ada Geserkan Antar Etnik Itu Bukti Bahkan Hasil Penelitian Kiai Monumen Keberagaman Di Indonesia Di Nusantara Ini Ada Di bumi Sumatera Selatan Patung-patung Megalifas Semah Itu Kasih Yang Seragam Beda Galo Artinya Kita Sudah Biasu Tidak Seragam Itu Justru Kita Junjung Tinggi Sehingga Kita Besak Sri Jaya Dulu Karena Sri Jaya Menjunjung Keberagaman Jadi Kita Jangan Terpengaruh Oleh Konsep Kesatuan Biarlah Negara Kita Negara Kesatuan Kita Dorong Keberagaman Itu Dengan Keberagaman Itulah Akan Melahirkan Nasional Indonesia Yang Mendunia Dia Cerita Sedikit Pengeliti Dari Jerman Gute Institute Dia Melakukan Studi Asia Tenggara Tapi Dia Ngomong Cukup Di Indonesia Dia Tanya Ngapun Di Indonesia Kan Ada Brunei Ada Thailand Ada Filipina Ada Laos Kamboja Singapura Malaysia Tidak Bisa Karena Di Indonesia Sudah Ada Semua Artinya Kita Nusantara Ini Sudah Mewakili Asia Tenggara Itu Palembang Sumsel Serijaya Itu Mewakili Indonesia Jadi Kalau Bicara Alat Musik Jangan Terpaku Dengan Gitar Tunggal Kendang Kenong Suling Semuanya Ada Dulu Perlu Penelitian Penelitian Nah Ini Akan Menjadi Motivasi Kita Bahwa Kita Bukan Uang Kecik Tapi Kita Adalah Uang Besar Walaupun Badan Aku Kecik Demikianlah Video Mangdayat Mudah-mudahan Bisa Nambah Kasana Kita Dalam Pengetahuan Tentang Kota Palembang Kalau Mangcek Bicek Senang Dengan Video Mangdayat Jangan Lupa Untuk Like Dan Comment Share Juga Kalau Menurut Mangcek Bicek Bermanfaat Support Channel Mangdayat Dengan Subscribe Dan Klik Tanda Lonceng Channel Mangdayat Sikok-sikok Channel Baso Palembang Yang Mengangkat Dakwah Sejarah Budaya Dan Wisata Kota Palembang Pada Khusus Dan Sumatera Selatan Pada Umum Kalau Ada Yang Kurang Berkenan Baik Dari Narasi Ataupun Video Mangdayat Mohon Maaf Kepada Mangdayat Mohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Senyum Sriwijaya Ketua Bijaknu Makofra Senyum Munang Indah Adalah Senyum Kita Senyum Sriwijaya Ketua Bijakmu Makofra Senyum Munang Indah Adalah Senyum Kita Adalah Senyum Kita Adalah Senyum Nya Ketua Senyum Ketua Senyum Senyum